Berapa banyak orang yang hijrah, gak sadar membuat air mata orang tuanya itu menetes gitu. Pulang-pulang ke rumah mengatakan orang tua saya ini jahil lojak. Saya itu paling gak suka kalau ada suara evan ngomong kayak gitu. Bisa jadi orang tua kita hari ini kayak gitu, belum belajar, belum paham, belum ngerti. Disebabkan karena kita, orang tua kita, dulu ketika mau setiap mau belajar, antum itu nongol di kemudian perutnya mereka, setiap dia mau ikutnya di antum rewel, nendang-nendang di perutnya beliau, sampai akhirnya dia gak bisa ngaji. Bisa jadi orang tua kita hari ini gak paham agama, karena setiap dia mau ngaji, dia mikirin nanti uang sakunya antum ketika masuk kelas itu gimana, dan bagaimana membiayai SPT antum. Nah kok tega, kita baru ngaji dua kali, tiga kali, empat kali, pulang-pulang. Notok pintu, gak pernah ngobrol sama orang tua kita, dan merasa bahwasannya orang kita ini awam, gak paham semua, gak ngerti syariat, buduh dan jahil. Satunya anak, kasih hatinya.